Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara saudaraku dimanapun anda berada dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote ketemu lagi dengan kami dari channel Tanda Kejadian saudara saudara kali ini ada informasi ringan tetapi ini penting juga untuk kita simak yaitu bocornya voice note ya yang diduga adalah suaranya dari Gus Arya dan dari voice note ini anda nanti bisa menyimpulkan sendiri bisa menyimak diduga itu Gus Arya sudah atau telah menjadi konsultan ya dalam tanda petik konsultan dari para baser-baser Baalawi atau mungkin dari pihak Baalawinya sendiri ya mudah-mudahan setelah video ini viral Gus Arya kemudian memberikan klarifikasi atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita mudah-mudahan beliau berkenan untuk menjawab untuk menjelaskan beredarnya voice note ini ya di berbagai platform media sosial kita tunggu nanti apa reaksi atau pernyataan konfirmasi dari Gus Arya saudaraku ya namun sebelum kita sampaikan seperti biasa karena ini adalah live streaming sambil menunggu kalian kumpul satu demi satu kami sampaikan doa dulu semoga semuanya sehat walafiat dimudahkan semua urusan ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah dan mudah-mudahan selalu diberikan umur usia yang panjang yang penuh barokah dan kita selalu ingatkan untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu tidak sedikitpun dibutuhkan nasab dari oknomanum Habib Baalawi yang sudah terkonfirmasi bukan keturunan Rasulullah berdasarkan kajian ilmiah bukan fitnah yaitu fakta-fakta dari kajian ilmu sejarah filologi, nasab bahkan kajian perilaku dan juga ilmu genetika melalui tes DNA Baalawi diduga terindikasi kuat sebagai keturunan Yahudi yang berhaplu grup G demikian kalau menurut tes DNA saudara-saudaraku semuanya ya jadi kalau kita bicara tentang Gus Arya kalau kita ingat beberapa perjalanan setelah tesis Kiai Madudin ya dipublikasikan itu pada awal mula Gus Arya ini kelihatan atau kita bisa menduga seolah-olah itu mendukung tesis ilmiah Kiai Haji Madudin Nusman bahkan beliau sempat berkoordinasi dengan beberapa pejabat kejuang setaraan termasuk Gus Buat Peleret termasuk Cahit Kori ya nah bisa jadi juga sudah berkoordinasi dengan Kiai Haji Madudin Nusman sampai kemudian Gus Arya itu membentuk Laskar NKRI dan yang ada di dalam anggotanya diantaranya adalah Gus Buat Peleret ada juga Tengku Muda Kori dan sebagainya tetapi pada awal pendirian Laskar NKRI itu terjadi perbedaan paham atau katakanlah ada selisih paham antara Gus Arya dengan Tengku Kori yang akhirnya menjadikan hubungan mereka menjadi kurang harmonis dan akibatnya setelah kejadian itu adanya perselisih paham antara Gus Arya dengan Tengku Kori akhirnya Gus Buat Peleret pun mengevaluasi posisi beliau di dalam organisasi Laskar NKRI akhirnya beliau keluar ya dari Laskar NKRI dan Gus Buat kemudian menginisiasi berdirinya Laskar Nusantara Lasnu ya nah saudara setelah berbagai macam polemik datang dan kemudian Gus Arya ini agak mulai kelihatan berubah paradigma dan ada kecenderungan membela seorang Onum Habib yang diaku oleh beliau sebagai seorang gurunya yaitu dari Pekalongan sampai kemudian ya sekarang ini konten-konten yang dibuat oleh Gus Arya di akun media sosialnya ada dugaan itu malah menyerang G.H. Madudin Usman nantang-nantang dalam petik ya sekali lagi G.H. Madudin Usman dan para keturunan Wali Songo nah ini kemudian orang mempertanyakan sebenarnya kenapa kok tidak konsisten ada apa gitu ya beberapa kali ada video yang muncul di beranda channel saya itu menjelaskan misalnya pendapatkan pendapatnya Gus Buat ya itu menilai ya kita maklumilah ya kenapa Gus Arya itu berubah katanya Gus Buat bisa jadi karena dia itu dari dari Pekalongan mungkin ya ada Onum Habib dari Pekalongan yang menjadi gurunya yang sangat dihormati jadi dia mungkin gak enak dan seterusnya ya atau dia dalam tanda petik ya sekali lagi gak berani dan sebagainya nah itu saudaraku yang kemudian sekarang ada voice note beritar ya di berbagai platform media sosial yang diduga adalah suara dari Gus Arya yang sedang memberikan semacam edukasi atau sedang apa ya menasehati atau sedang mengarahkan ya mungkin posisi beliau itu menjadikan sultannya menjadi konsultan menasehati bagaimana membuat konten gitu jadi para Oknomanom Habib ini dikasih saran dan masukan bagaimana membuat konten lalu bagaimana itu mengerahkan basur-basur untuk komentar di konten-konten mereka seperti itu ya jadi ini menarik untuk disimak oke langsung saja kita perdengarkan videonya yang kita dapat ya mudah-mudahan ini segera di klarifikasi oleh Gus Arya tentang kebenaran voice note ini tapi banyak netizen itu yakin ya ini benar-benar suaranya Gus Arya saudara ya ini ini saya dapat dari channel Panji Islam ya dengan dengan ini ini channel Panji Islam dengan judulnya Ba'alawi Rungkat Gus Arya naik bangkat jadi penasehat ya dari channel Panji Islam kemudian di Tanmel disini ada gambarnya Kurs Arya juga ada sejumlah gambarnya Habib ada KB Prejek ada Bahar ya ada Hanif ya dan ada beberapa ini nah judul di Tanmel ada tertulis voice note bocor cara Ba'alawi lawan nasab Rungkat ya voice note bocor lagi data tak ada DNA entah kemana wali Arya jadi senjata gunakan baser pasti top chair gitu ya oke karena ini voice note ya maka saya dengar saya perdengarkan suaranya ya saudara tidak ada videonya kita perdengarkan suaranya ya kita simak berikut ini yang diduga suaranya Gus Arya sedang jadi konsultan konsultan Mbak Lawi salah satu contoh begini ini contoh kecil saja ini punya Bupali Al Jufri bikin konten gitu habis itu ada 20 orang yang komentar negatif tentang Alam tentang BNN Alam Togo Tujuh Nabi palsu lah orang menonton videonya Nabi Bali akhirnya apa terpengarui orang apa nih ada komentarnya nih pasti ya dari 20 komentator yang di tempat videonya Bali-bali yang diposting ada komentar browser yang masuk untuk memberikan komentar positif jadi orang menilai oh ternyata banyak komentar yang positif oh ini berarti ini gak bener nih komentar inggris itu ini mesos perangnya begitu oh itu itu manusia loh itu komentar komentar subi ini lho yang disebut komentar iya jadi dari kata yang keluar kalimat beep berarti lawan bicara yang diduga suara Gus Arya ini berbicara dengan oknum yang diduga juga seorang Habib ya karena tadi bicara beep ya muncul suara beep gitu ya kita lanjut ya jadi dia memberi kuliah kepada kabib kabib balawi saudara terkait masalah baser ya artinya kalau memang ya kalau memang memang salah juga sih kalau dibikin kita sharing ini saya memang ibu sepakat habib-habib ini yang dinarasikan oleh mereka ini gak perlu menanggapi memang yang ketulis yang ketulis permainan yang cantik adalah ketika RTA tidak mengubis habib-habib juga tidak mengubis tetapi kalau mau saja dilakukan cukup orang pribumi kalau ada ada perpikiran antara pribumi dengan abu balawi semua orang pribumi saja jamaah-jamaah santri-santri bikin statement setiap dengan semua selesai saya pastikan selesai insya Allah serius dilakukan ya jadi Gus Arya menyarankan agar para kabib-kabib ini diam justru yang disuruh menjadi baser ya pembela yang melawan sesama pribumi di media sosial adalah para pendukung atau muhibin-muhibinnya lah yang komen-komen seperti itu ya nah ini menarik ini kita lanjut ya dan ini untuk dilakukan atas dasar ini syakip saja di penyuaran-penyuaran yang bijak di Habibar dulu kesukup banget kenapa tau gak tau gak tau gak tau pengumpulan penggalang dana apa penggalang dana dan masanya banyak cepat kenapa masalah karena dibantu dengan MCA yang dulu yang dulu sempat terpisih dengan saya dengan saya MCA itu kenal gak kenal kan kenal muslim cyber army ya gitu ya itu sekarang MCA kemana terima di ini ini sudah tidak politik itu maksud saya ini tidak kemanusiaan kalau ini kemanusiaan ayo gitu maksud saya selamat menikmati selamat menikmati emang harus kami akui masih belum kompaktus yakin saya itu bukan dari kalau ada perbedaan saya bukan dari kaum-kaum yang saya tahu saya itu Indonesia kalau ada perbedaan kaum maka saya bukan kaum anda tetapi saya perlu perlu sampaikan kalau jika di secara malah secara akhlak secara kebajikan kaum anda lebih baik soal masalah nasar seribu persen wow luar biasa ya Gus Arya mengatakan kalau soal kebajikan soal akhlak itu memuji kaum Pak Lawi yang lebih baik katanya ya kita lanjut saya orang nanti saya sudah untuk hormat dari dulu dengan pelaku ini kan sudah enggak melihat ini semua mental eksistensi itu dari dari tempat di Palestina 500 tuliar yang saya bisa sudah saya sampai yang hari ini kemarin saya sudah bersuatu sama abang aku beliau hadir di sini awalnya akhirnya itu jawabannya sama seperti kan itu itu berapa bulan yang lalu 6 bulan yang lalu 10 bulan awalnya sebuah sama keren kalau kita kan enggak punya power yang kita nyampein ke beliau yang punya power terima kasih Saya itu bisa bantu, bisa ngasih kuliah gratis, kalau seandainya memang dibutuhkan sosial lah kayak sosial. Kalau memang ada perkumpulan atau apa untuk membicarakan tentang pencegahan soal itu, pasti baik mau melawan, memberikan pencegahan, saya kasih kuliah gratis, saya bantu. Saya sering komunikasi juga sama ini kok, sama... Apa? Saya sering komunikasi. Cukup memendung. Cukup memendung. Karena saya kelamaan lah. Kelamaan, saya bukan sombong gitu, saya minum gigan. Untuk masalah di mesosinya. Iya, karena mereka itu begitu masing-masing apa yang harusnya? Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih. 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 Sebenarnya masyarakat ini, gue udah kayak begini, apa yang bisa kita lakukan? Ini institusi udah gak mungkin. Menak yang setidak itu ikut andil udah gak mungkin. Ini namanya menak ini. Terima kasih. 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 segitunya pesantren diinja-inja kok sampai pesantren dicaput izinnya, disitu melibatkan gak sedikit loh, sutaan loh sama asik, ya itu benar-benar itu, asasamu itu ini yang saya jadikan perturusan, saya membedakan ini loh, itu faktanya alhamdulillah di TV media mainstream semua masukan ada yang dihasilkan di sini ya, gak ada pencegahan saya cuma channel saya bisa dilihat itu sampai di tayang 1 juta lebih, yang di 500 dan akhirnya youtuber-youtuber ikut ya, yang melibatkan saya pula organisasi, si brand kayak gitu, ya saya pun datang support, 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 akhirnya dia memberikan penyeimbangan pencaputan, langsung saya konfirmasi ke Mas Wahid, waktu itu di Kemenang, Mas Wahid, gak ada itu gini caranya oke, itu sih, saya sih penyeimbang sesia, nanti biar ada ini suruhan-suruhan untuk ini akhirnya, yang tadinya dicabut isinya kan batal oke, dikursi sama Mas Wahid, beliau di Kemenang Kemenang, Kemenang, Kemenang itu waktu itu kejakut masih umrah pas kejadian ini saya puntang panting selama nggak tidur itu sampai 3 arian sampai sebulan itu baru stabil dana bus dana bus itu yang sejian hampir 1 M kok dana bus dialirkan itu yang batinya ditutup malam dulu ya udah cair laku untuk bantu pendidikan para santri itu udah dibuka tuh udah normal semua waktunya bisa tapi kan ini enak dulu itu apapun masih banyak orang itu di fatwa saya waktu itu tapi hari ini kan nggak beda hari ini yang saya lawan untuk kawan-kawan sendiri loh ya eh iya, lupa apa-apa yang harus masuk kelas masuk kelas masuk kelas saya saya untuk COVID-19 sudah selesai untuk politik sudah selesai saya sampai pecius itu sampai hari ini saya masih sebagi tenaga saya jadi harus boleh saya masih diberkantuan tetapi untuk urusan rana rana itu yang saya lawan ini kawan-kawan kawan-kawan sendiri semua nonton bahasa daer ini tuh gak sedikit ini minggu mulai jalan banyak banyak kali aku udah cukup tobat lah udah 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 cukup saya dulu cuma merosin di Indonesia aja lebih sama api padanya udah kayak ini sudah merasa ini lah merasa betul sebetulnya tepat ketika ini saya merosin aku prizik karena memang ada provokasi terhadap prizik jadi ya itu itu loh yang yang saya merosin fokus itu aja gitu Iya. Garbun sama, jadi waktu segera setiap. Pasti nggak kondisi kayak gitu hari ini. Yang jadi masalah dia sudah habis di Indonesia. Habis kuliahkannya, jika dia bukuan, yang kurang ngajar. Iya. Eh, aku kawan-kawan, aku tidak habis-habis aja. Tunggu kalian jadikan nyudakan ke masu-masu. Masu-masu ini. No, Indonesia, ya? Pasalnya, no, aku turun dari Indonesia, ya? jadi jahat sekali secara imaniti ya Allah karena alhamdulillahnya begini dari ketua dari Kongo itu masih ketuli bersuara 10 jam keturunan malah gak ikut sama kak iman makanya ada selombang selombang ikut perasaan pertama itu waktu saya pisah dengan kukua saya itu datang ke tempat bayai ke tempatnya di mustahudi jawaban geliyo itu gak sampai tapos yang dihitung saya jangan ikuti sultan masalah nasab bucarya jangan itu juga ini apa jangan jangan terlalu itu satu yang dihitung itu sendiri yang bicara itu gak usah masuk ini dihitungkan mengujak atif masalahnya masalah apa masalah peralari terus abad pedas apakah beliau bukan dilihat terima kasih Allah terus enjeng terus pelosok ke diri pelosok ke diri tempatnya ini itu itu ke diri terus rembang itu itu loh barometer kita itu selama santri rembang itu selama santri sarang itu belum marah berarti masih baik-baik saja ini ini masih juga ini ini belum ibadat masalah ini masem-masem masem-masem ini tuh masih banyak-banyak aja iya tapi ini yang dia dapainnya bukan PKI ini dia dapain bukan PKI di hari ini yang kita lawan itu adalah cukur cukur sekarang ini kan cukur mas kamu ngurutan kamu nyentuh benar-benar 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 baru lanjutnya gaya diri pesnya sana sini apa mau menghasilkan lewat nasa semua lewat nasa ini gak lewat nasa nah itu ini saya sangat berusaha oke mesti ngain dulu kita gak perlu soal ini harus inisiatif tidak perlu meminta restu atau meminta pemandu dari para tokoh-tokoh buru-buru besar kita karena gak mungkin buru-buru tokoh-tokoh besar kita itu lurus sesuatu hal yang memang ada segitu pun terutnya iya kalau ya paham aku kucing waktu itu atau kalau menurut saya bagus gak usah jinggu sih biar kan ngomong seperti itu mungkin kakak-kakak jari-jari seperti itu sama sandri ya jembatnya 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 jari-jari jari-jari ya ya mestinya kita 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 mau kosisikan hari ini jadi sandri ya juga jari-jari 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 Bikin konten Habis itu ada 20 orang yang komentar negatif Tidak, wangil kontennya Tidak, wangil kontennya Tidak, wangil surat Orang yang mau menonton videonya Habibali Jadi apa? Yang mengalui orang-orang itu Karena komentarnya negatif Pastinya ada 20 komentator yang ditempat videonya Habibali yang di-hosting Ada komentar geyser yang masuk Tidak, untuk memberikan komentar positif Tidak, wangil kontennya Oh, ternyata banyak komentar yang positif Ini sendiri yang bicara itu Tidak, wangil kontennya Ini di-wangil kontennya Tidak, wangil kontennya Masalah apa? Masalah kalah, wangil kontennya Terus, kakak pedas Apakah beliau bukan silian? Bacol Menyukur harus, enyuk Terus, eh Kelosok ke diri Kelosok ke diri itu Kombatnya, ya ini Terus, ya Terus, itu, kakak pedas Terus, itu, kakak pedas Terus, itu, kakak pedas Terus, kakak pedas Itu, 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 barometer kita itu Selama, santri tempat itu Selama, santri sara itu Berlumat, berarti Sampai pedas saja Misalkan, sama diri Itu, itu, itu Jadi, ini berlumat Kalau masih dulu diri Sama, ini berlumat Ya, karena di badan Masalah itu, lalu Langsung, langsung Masalah, ini berlumat Ini berlumat Ini tuh masih pedas saja tapi di hari ini yang kita lawan itu adalah cukur benar 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 makanya ngergai diri saya kasih ini apa-apa mahasilkan lewat neksos semua lewat neksos pilih saya selamat menikmati tidak perlu meminta restu atau meminta pemandu dari para tokoh-tokoh buru-buru besar kita karena nggak mungkin buru-buru tokoh-tokoh besar kita itu luruh sesuatu hal yang memang ada sedikit iya saya paham waktu itu apakah ngomong saya terus nggak usah simbusin diarikan ngomong seperti itu mungkin memang tidak jadi seperti itu sama sandri ya cuma saya sudah berhenti cuma saya kita berhenti ya dan meskipun kita 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 mengkosisikan hari ini jadi sandri ya suka iya iya jadi hari ini kita mengkosisikan jadi sandri ya suka ini sakit oh 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 kan percayaan itu percayaan itu kan nggak harus nggak harus sedikit aja lupa kita bisa jadi percayaan ini yang baik membentuk mingguan nggak ada juga bener-bener iya 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 Sari iya 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 Abis itu ada suatu orang yang komentar negatif tujuan amat tujuan palsu 1 suatu tahun yang mau menonton videonya Nadi tujuan ada 20 komentator yang di tempat videonya, tapi paling yang diposting, ada komentar geyser yang masuk, untuk memberikan komentar positif jadi ada satu orang menilai oh ternyata berada komentar yang positif, wah itu berarti ini gak terlihat komentar di indonesia sedikit itu komentar juga, ini emak sesperangnya begitu, wah itu, wah itu, wah itu, boleh itu kan, betul manusia, loh oh, itu komentar-komentar subi, ini lho betul-betul yang disebut perangkat geyser iya ini bukan organik iya nah, ini apanya saya ikutnya, saya ikutnya, saya ikutnya, saya ikutnya, saya ikutnya nah ini bedanya lo harusnya itu nampak yah, ya beliaucottne tuh punya juga, bc � calculation gini, במשanku mulia ya bener�� jadi pokoknya dkdugarih nah, om, om, om kamu nak mau, om em, mereka bukan organik beliau nya kundin yak asik gini iya ternyata lalu inusias change capa inusias change capa satunya itu ada kurgo mu dia üzer hai 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 persatuan tolong suarakan ini ini loh biar itu dicapai pada sadar bahwa Habib-Habib ternyata palsu saya sedikit kasih ini hai 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 lumayan kan ya dua-dua lima cintanya gila tidak provokasi satu juta orang goreng guru kembur sudah posting langsung di di bawah menyambut lagi tuh konten-konten disuntik lagi pakai komentar Indonesia mau dia tokoh yang lebih ulama ada yang mau dia orang yang paling nggak jadi buri-buri yang Hai bener-bener ini ini itu yang baru kalau jadi terjadi tapi ini masih 30 lebih sekarang ini main saat kalau sekarang ini 70% mereka itu dia yang organik 30% Ampat yang persen itu mereka bekerja jadi melihat percaya sama saya. Benar-benar, mas. Benar. Nah, Esa katanya ikut ikutan wali-wali juga. Kenapa wali-wali juga? Enggak, enggak. Benar, ya? Enggak. Benar-benar, Esa yang seorang-seorang kemarin waktu itu dikluksikan juga. Maha milik itu sama saya. Jadi, gila. Contoh, Huswa dulu pernah ngonten sama orang Kudus. Yang katanya ngimpi 21 kali ketemu Nabi. Ini orang kemana? Tentu lah, Ben. Ya, karena memang dihiapkan untuk itu tugasnya selesai. Wah, Gus Arya menyampaikan satu bulan kelar, saudara aku katanya. Untuk Pila Habib suruh menyiapkan infus-infusnya. Infus-infus itu apa ya, kira-kira? Ya. Ada yang tahu? Silahkan ditulis di kolom komentar ya. Siapkan infus-infusnya. Apa kira-kira itu? Contohnya begini, Bip. Bagaupun tersebut, bukan ngeri, tapi disering aja. Kalau dulu kumpulin jutaan orang bisa, hari ini bulu kumpulin. Nggak usah banyak-banyak, 500 orang bikin deklarasi atau bikin statement. Karena mau dikumpulin setiap daerah, kumpulin, kumpulin, kumpulin. Bikin keluaran-keluaran seperti itu. Stop, provokasi, stop. Wow, luar biasa itu. Tips yang luar biasa. Makanya kayaknya sudah dijalankan oleh si Bahar Semit ya. Itu kalian masih tahu ya. Ingat ya, deklarasi dari kelompok yang mengatakan Laskar Sakera itu ya. Ya itu salah satu contoh itu. Ya, kayak gitu tuh. Wow, jadi sekarang kita tahu ya. Kalau nanti misalkan ada kelompok-kelompok ya, orang-orang yang deklarasi-deklarasi membela Habib, seperti halnya Laskar Sakera, kita jadi tahu lah. Ya, bisa jadi itu memang diduga adalah baser-baser bayaran ya. Kita lanjut. Jangan lupa, jangan lupa. Dua dunia-dua dunia akhirat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lebih sepakat Habib-Habib ini yang dikenalasikan oleh mereka ini tidak perlu menanggapi memang betulnya permainan yang cantik adalah ketika RK tidak mengubis Habib-Habib juga tidak mengubis tetapi kalau mau saya dilakukan cukup orang beribungi kalau ada perbedaan ya antara beribungi Wow jadi sarannya bener-bener luar biasa sarannya Pak Arya ini ya Wow jadi dia ingin supaya para muhibin ya istilahnya begitu kan kudah spiritual membuat semacam deklarasi-deklarasi di daerah-daerah ya di situ ada muhibin buat wah luar biasa ya persis seperti itu deklarasinya Laskar sakera itu ya yang palsu itu ya bukan sakera asli itu ya lanjut ya kurang dikit ya saudara ya saudara-ku itu ya itu ya video yang isinya tentang voice note Hai perbincangan antara diduga Gus Arya dan Habib Baalawi ya Coba kita lihat sekarang komentar anda ya dari geludah sakti Wah keren ya kudus Arya Juwancuk ngidapru sangormu cuk ya itu Gus Arya kita bilang sedang menuai menuai buah yang dia tanam ya jadi beliau sudah menanam bagaimana dulu suka merosting orang sekarang sekarang kebales ini ceritanya ini dari Aldera busri Aldera busri terima kasih adanya lagi ya kalau dus Arya megang janji cocote dia nggak pernah bahas ya imat dan pendukungnya lagi karena kalah taruhan dengan Gus Ausi di tiktok kulihat Oh gitu ya saya nggak nggak pernah nonton tiktok sih saudara terima kasih informasinya ya dari Bang Samba Arya temannya pada meninggalkannya termasuk aku yang dulu jadi moderator YouTube-nya Oh gitu ya Bang terima kasih Bang Samba informasinya ya bener-bener menuai hasil dari perbuatan yang tiap dia tanam sendiri nih dari Siti Kuisah maksudnya dus Arya mau mengambil alih medsos gitu atau mau demo kok mau ngumpulkan sekitar 500 orang mau buat baser kali ya Allah wis weleh nih becek ketitik Allah ketoro ya terima kasih yang hadir wadus Arya murid kabib ludwi pekalongan sitik dus Arya golek duit ngopong ngomong-ngomong pondok lasem ploso ya dari Siti Kuisah waladus Arya ikut murid kabib ludwi toh makani meloh ya kemudian dari Sultan efendi efendi dijual semua sama Yatno Arya nama Siddiqiyah guru gembul Gus Puat dan kawan-kawan ia termasuk kema dudin juga tadi untuk bibib yakin kalau Arya punya kekuatan merubah medsos cuan bibir biar keluar maling-maling ketemu prampok Arya perkalongan kah ya betul sekali Garuda Sati di mana nih kok bisa bocor ya enggak tahu ya saya dapat dari channel tadi apa namanya channelnya itu ya sudah saya sampaikan tadi awal lupa namanya Al Badar itu suara saat live streaming bukan voice rahasia Bang Oh gitu ya terima kasih Al Badar saya dapatnya ini dikasih judul voice note ya Garuda Sakti sumpah pemuda Khabib Balawi tidak hadir saudari ya ending doang ending doang Gus imitasi alias palsu itu seperti Gus Arya ini kebanyakan runtang-runtung sama Kabib ya Wow kalau itu hasil live streaming ya berarti sudah banyak yang tahu ya pribadinya si Arya itu Siti Kutisa ngapain kok bawa-bawa hubul waton minal iman semut kota guru bas tumben komen bahasuni untung londo-londo ireng mentalnya mengadu domba peribumi Arya keparat dari bang apa ini PRSO dari riah indah yang seperti ini loh yang menyebabkan penjajah bertahan 350 tahun ya dari seorang penafik jual akidah demi dunia yang penting kita harus hati-hati jangan sampai diadu domba dengan peribumi sendiri ya terima kasih untuk saya mengingatkan lagi lah saya putarkan penilaian penilaian dari Gus Buat ya untuk si Arya ini ya nah ini supaya kalian yang lupa masih ingat ya Gus Buat bagaimana penilaiannya saya jadi ingat sih Gus Kausar itu gimana kalau kita tidak memiliki nanti sanat ilmu kita gimana ya sanat ilmu kita nggak Yaman kok Gus Arya pembela nasabah Ali dan mau diajak debat ya saya kenal Gus Arya karena Gus Arya juga banyak berbuat baik untuk saya ya saya memaklumilah Gus Arya bagaimana sikap-sikapnya ya intinya kan ya dia akan nurang Pekalongan dia pernah bilang Sarah tidak langsung ke saya rumahnya Pekalongan dekat Lutfi bin Yahya Biputin Yahya anak buahnya Lutfi bin Yahya katanya banyak dan besar ya kayaknya ngeper takut gitu dan yang kedua ya mungkin ya soal 25 kalau kalau berjuang menegakkan kebenaran meluruskan nasab yang benar itu kan pondo bau pikir pakai harta pakai pikiran tenaga yang bayar yang bayar hanya Allah subhanahuwata'ala dan di framing macam-macam ini dibayar macam-macam itu padahal enggak sama sekali kalau ambillah pihasono bener-bener sih termasuk fosnot yang bocor itu kan memang ya begitulah kalau saya ingat hadis tentang dajjal itu kalau ikut dajjal itu kan semua dituruti dikasih duit dikasih popularitas dikasih apapun dimasukkan ke sorganya dajjal yaitu surga dunia tapi surganya dajjal itu adalah merahkannya Allah dan merahkannya merahkannya dajjal itu adalah surganya Allah merahkannya dajjal itu disediakan dajjal untuk orang-orang tidak mau nurut dajjal itu apa tuh esensi dari dajjal esensi dari dajjal itu adalah saya lebih sulhat bilbatil mencampur adokan yang benar dan yang sesat saya jadi ingat sih kuskausar itu gimana kalau kita tidak ambil hafib nanti sanat ilmu kita gimana sanat ilmu kita nggak yaman kok nggak ada yang yaman ya mereka anu nyangkok-nyangkok gitu ya ya memang pengurusan nasab ini yang apa itu konsekuensinya adalah memberitakan bahwa Habib-Habib Alwi itu bukan keturunan Nabi itu memang membuat guncangan tapi enggak apa-apa nanti akan tertata jadi jangan kita berpikir kalau ambil hafib nanti terjadi guncangan macamnya enggak apa-apa untuk kebenaran itu ya harus diguncang dan ulama Nusantara kan banyaknya jadi imam Haromen Mekah Medina terakhir itu semangkut atur musim sebelumnya eh apa Senawel Bantani sebelumnya lagi dari saya Sambasi dari Sulawesi ada dari Aceh ada dari Palimpang ada tapi saya mau tanyain Habib-Habib Alwi yang menjadi Imam Haromen mana enggak ada sampai hari ini ada dan ilahyamil kiyamah saya yakin tidak ada ibu Mare yang katanya ya lu lupakan di sini jadi harap di Mekah ya enggak ada yang kenal ada yang tahu udah ditanya jadi bodohin dikoblogin kau mau disalahkan dibuat tapi kenapa Murti Yaman tidak membela Balu ya karena mereka tahu bahwa itu bukan keturunan aku orang NO apalagi orang itu kan teologinya Asyariah Imam Asyari Imam Asyari dan Imam Aturidi secara teologis yang diikuti oleh halusunan al-jamah dan Om Ahmadiyya kalau soal tasawuf ya kita ikuti Imam Al-Fazali secara teologis diikuti oleh halusunan al-jamah dan Om Ahmadiyya kalau soal tasawuf ya kita ikuti kemudian juga sang Abdul Qadir al-jilani kemudian selamatnya al-perjanjia tiba-i yang eno yang tapi betul kapan kan baru-baru ini sebut uror termasuk saya kemarin berhasil sekarang udah tidak baru-baru aja jadi eno itu enggak punya utang sama sekali dengan komunitas api Bali seolah-olah ya mereka itu pintarnya seolah-olah dan mencampurkan yang ada dan yang batin itulah semangat dan selamat pada hubungannya sanat ilmu dengan nasab beda betul setuju bujur kalau Bali benar ikhlas menyampaikan nengung nggak nyinggung-nyinggung sanat keilmuan jujur saya setuju kayak kamir setuju jadi ya udah selesai kan ini secara ilmiah memang tapi itu ini kan bicara tentang lingkungan ya foto api baju ya salah sendiri api itu kenapa ngaku-ngaku garis paternal laki-laki keperluan nabi ya sekarang dibongkar terbukti bukan ya mereka terbukti bukan keturunan nabi ya Baalawi demikian saudara-saudara aku video yang kita bisa sampaikan jadi jelas intinya Gusarya sudah memisahkan diri dari G.I.H. Madudin Usman memisahkan diri dari Guswat Leret dalam kotek keperjuangan untuk melawan doktrin-doktrin yang menyesatkan dari Baalawi untuk melawan kepalsuan untuk menegakkan kebenaran ya bahwa kita memang sadari betapa bahayanya kalau Baalawi ini terus-terusan dibiarkan mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah SAW karena betapa bahayanya dari Baalawi yang sudah mengkapitalisasi nasab Rasulullah itu benar-benar bisa menjadikan bangsa ini dalam tanda betik ya dalam bahaya bisa dikooptasi mereka bisa menguasai Nusantara dalam kontek melalui ajaran agama yang mereka manipulasi ya itu aja ya yang kita bisa sampaikan mohon maaf tidak semua komentar bisa saya baca kita jaga persatuan dan kesatuan ternyata ini tadi ada yang komentar ini bukan voice note tetapi ini adalah live streamingnya Aria jadi saya terus terang tidak tahu kenapa kalau kalau saya memang sudah tidak pernah menonton channelnya Aria itu sehingga kalau ada live streaming saya tidak tahu oleh karena itu terima kasih informasi ya dari kalian ini termasuk menjadi sebuah disclaimer yang meluruskan informasi ini salam persaudaraan salam Pancasila Jaya salam NKI harga mati salam binika tunggal ika wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Merdeka selamat menikmati